Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat duper, jumpa lagi dengan saya di Yasulham dan di channel di Yasprinting Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial atau cara mengatasi format foto yang tidak bisa dibuka Oke teman-teman, jadi disini tadi ceritanya saya sedang foto-foto dan si format fotonya ini tidak bisa dibuka melalui laptop atau komputer Nah untuk keterangannya ini seperti ini ya ada format keterangan seperti ini, jadi tidak bisa dibuka Oke gimana sih cara mengatasi masalah hal seperti ini itu sangat mudah dan sangat simple sekali Oke dan pembahasa pasti lebih banyak lagi, langsung kita masuk ke videonya Teruslah bekerja keras teman Ingat, ada derajat yang harus kita angkat dan ada hinaan yang harus kita buktikan Oke teman-teman, disini format foto yang sudah normal atau foto yang normal itu seperti ini ya jadi sudah ada previewannya terlihat dan jika di klik dua kali atau di open itu juga langsung terlihat fotonya Nah namun disini saya mengalami trouble gitu ya disini tidak bisa dibuka atau tidak bisa dilihat previewannya Oke teman-teman, disini kita langsung saja masuk ke inti tutorialnya Nah foto-foto ini didapat melalui HP iPhone jadi formatnya seperti ini tidak bisa dibuka melalui komputer atau PC kalian Nah tinggal kalian convert saja ya melalui Google Chrome atau website converter silahkan kalian buka saja browser kalian, Chrome-nya melalui laptop atau PC kalian Nah disini ada dua opsi, disini ada versi aplikasi dan versi websitenya silahkan jika kalian ingin menggunakan versi aplikasi bisa mendownload aplikasi yang namanya imaging ini namun jika tidak ingin ribet kalian bisa menggunakan website converter Nah di video kali ini saya ingin menggunakan versi websitenya saja jadi disini kita buka websitenya bernama iloveimages Nah nanti ada pilihannya seperti ini ya convert HIC to JPEG nanti ada pilihan select image Nah silahkan tinggal kalian masukkan saja foto yang tadi ya guys ya yang formatnya HIC itu Nah yang dimasukkan dengan format HIC ini adalah format foto yang dihasilkan hasil sepertinya itu dari HP iPhone Oke tinggal kalian masukkan saja fotonya guys ya lalu tinggal kalian tunggu proses rendering-nya ini selesai atau proses converter-nya ini selesai jika sudah selesai silahkan kalian tinggal download gambarnya dan kalian tunggu lagi ya sampai selesai unduhannya nah disini saya langsung meng-convert semua foto yang tadi ya jadi ini prosesnya agak lama nah jika sudah selesai semua ini tinggal kalian bisa cek saja di folder download dan silahkan kalian extract ya tadi kan saya bilang saya convert semua gambarnya jadi pas download itu gambarnya menjadi zip atau apa namanya rar ya silahkan tinggal kalian extract saja nanti bakal muncul seperti ini teman-teman folder otomatisnya nah si gambar pun sudah selesai di convert dan sudah bisa dibuka melalui aplikasi apa namanya foto yang ada di pc atau komputer kalian nah mungkin itu saja video singkat dari saya semoga video ini bermanfaat buat kalian nah buat kalian yang sedang mencari konten tutorial seperti ini silahkan kalian mampir ke channel ini karena channel ini membahas 3 hal tersebut oke hari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh